ini guys bambu unik belalai gajah dengan belah raganya ciamik ya ini guys nah ini ini hasil pembolangan saya sekitar 3 bulan yang lalu habis itu saya keringkan guys nah ini ciamik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera jumpa lagi dengan Sapri channel tentang pembolangan bambu unik bambu cantik untuk bonsai serta bonsai-bonsai yang lain sahabatku semua dimanapun anda berada dari sabang sampai merauke kali ini mari kita belajar bersama-sama lagi guys yaitu tentang bambu unik ya sahabat ya nah kali ini saya punya bambu unik belalai gajah hasil pembolangan saya guys nah ini akan saya jadikan sesuatu yang sangat istimewa ya sahabat ya itu yaitu panel pintu sahabat yuk mari kita lanjutkan tentang kreasi kita tentang bambu unik nusantara sahabatku semua nah sebelum kita pasang tentunya kita akan pastikan ya sahabat ya dasarannya ini persis nanti ya sahabat ya ini nah ini biar gak silik hinji ya sahabat ya ini kan masih silik hinji ya sahabat ya nah ini begini kalau dipaku mungkin tidak akan kuat guys nah itu yang sini guys mungkin harus dipapas lagi nah yang sebelah sini ini guys sahabat sebelum kita pasang tentunya dasarannya kita ratakan dulu nah ini masih rongga ya ya sahabat yang sini dan yang sini belum mapak ya sahabat nah ini perlu kita papas lagi guys nah kita papas aja lagi ya kita papas lagi guys pakai pisau aja ya guys ya nah 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 ini kita ratakan juga ya pasarannya yang ini sahabat ini nah dasarnya kita ratakan lagi guys ini ini pisau nya juga dari gagang bambu unik ruas pendek ya sahabat ya cantik kalau bikin gagang pisau seperti ini ya sahabat sahabat setelah kita papas ya nah ini sini juga kita papas kita coba dulu sahabat sebelum kita taruh di pintu ya sahabat nah ini kurang sedikit lagi sahabat nah ini ini masih ada rongga ya sahabat ya kalau sini sudah pas guys kita papas lagi yang sebelah sini ya sahabat yang sebelah sini guys habis itu nanti kita amplas ya biar rata guys nah kita papas lagi sedikit nah ini guys nah sudah pas guys habis itu kita ratakan pakai amplas dasar-dasarnya ini sahabat nah mari kita amplas guys sepat sebelum kita mengamplas ini ya dasarannya saya mau kirim-kirim salam dulu ya salam sejahtera untuk para youtuber subscriber serta pemirsa semua dimanapun anda berada saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dijauhkan dari balak dimurahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan yang sakit saya doakan semoga leka sembuh dan bisa beraktifitas seperti sedia kalah nah oke sahabat sekarang kita amplas ini ya dasarannya biar rata guys nanti pemasangannya biar mudah ya nah ini guys sudah rata kita coba disini nah ini pas ya sahabat nah ini sudah pas kelihatan ya guys ini nanti di pintu ya sahabat sekarang tinggal sebagian yang ujungnya sebelah ini sahabat jika kita ratakan kita amplas kita punyanya alat sederhana seperti ini sahabat untuk mendapatkan kreasi dari alam ya kreasi alam atas keendak ilahi ya sahabat ya bambu unik nusantara ini nah ini bambu unik belalai gajah ya sahabat ya karya alam sahabat atas keendak saham ilahi mantap ya guys ya di luar sana suaranya risik karena hujan ya sahabat ya kita coba sahabat kita bentarkan pas sahabat ini nanti jadi panel pintu yang tampil ciamik yang tampil tantik ya sahabat ya nah ini karya alam yang luar biasa sahabatnya ini pegangan begini buka pintunya gitu ya sahabat ya nah sahabat selanjutnya ini kita lubangin dulu ya pakai paku ya guys ya nah pelan-pelan nanti biar gampang ya waktu memasangnya di pintunya ya sahabat nah kita lubangin pakai ini karena kita bisa punya por ya sahabat ya suatu saat kita punya por bisa lebih mudah lagi guys nah kita lubangin aja biar ini bambunya tidak pecah ya sahabat ya nanti ya sahabat ya kita lubangin seperti ini guys biar tidak pecah nanti bambunya sahabat biarkan ya ini sudah lubang ya guys ini sudah lubang ya sahabat ya lihat kan ya ini sudah lubang kita lepas nanti tinggal mampu aja guys kita kasih dua ya sahabat ya pelan-pelan tapi biar tidak pecah pelan-pelan sahabat ya biar tidak pecah nah seperti ini ya ini nanti mudah ya sahabat ya makunya di pintunya ini karena disini juga ada lubang ya sahabat selanjutnya yang sini guys nah ini kan seperti ini ya berarti magunya akan agak miring ya sahabat ya nah kita lubanginnya agak miring yang sini bakunya sudah saya tancapin sekalian ya ini sudah kelihatan disini nah ini zoomnya guys nah ini zoomnya pagu ini sahabat ya nah ini nanti tinggal nempelinnya aja tinggal merusin ya sahabat ya kalau yang sini kan saya sudah saya lubangin oke sahabat mari kita implementasikan ya di pintunya nah ini saya bikinnya di belakang rumah sahabat nah ini mau ke rumah bisa di belakang tes dan ya sahabat ya itu guys di rumah saya saya tantolin bambu unik ini tempat jolatnya juga dari bambu tutul guys nah seperti ini penampakannya sahabat sahabat ini panel pintu saya juga dari bambu unik nah ini guys nah ini guys lihat ya nah ini guys nah ini pintu kamar nah panelnya juga bambu unik ya sahabat ya nah luas pendek itu sahabat nah ini guys kalau buka seperti ini gimana yang ini akan saya tempelkan disini ya sahabat ya sebagai panelnya nah ini taruh disini sahabat nah saya taruh disini biar kelihatan cantik ciami nanti sahabat oke untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini saya mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, subscribe, subscribe berarti sahabat serta tekan lonceng modifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian hidup-hidup terbaru dari saat ini kalau yang sudah subscribe saya doakan rezekinya lancar selalu semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan saudara dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dan tentunya lebih barokah lagi oke sahabat mari kita lanjutkan tentang pemasangan panel pintu dari bambu unik gelalai gajah karya alam berkat kehendak ilahi bambu unik nusantara memang mantap guys yuk kita lanjut oke sahabat sekarang kita pasang ya disini guys nah ini tadi kan sudah saya siap ini sahabat sekarang ini yang ke atas ya kita pasang yang ke atas kemudian baku ngegen nah yang atas kita pasang guys selesai disahabat gimana mantap kan nah ini guys sekarang jadi panel pintu bambu unik berlalai gajah yang ciamik ya sahabat ya nah untuk pegangan seperti ini loh sahabat nah nah kita pegang seperti ini nah kita buka dengan kehadiran bambu unik seperti ini di pintu kita jadi tambah lebih unik lebih cantik dengan bambu unik nusantara berlalai gajah yang mantap oke untuk semua sahabatku dimanapun anda berada bila konten ini kalian anggap bermanfaat dan berguna serta menghibur bagi kalian semua saya mohon ya share ke media sosial kalian supaya channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan inovasi edukasi tentang kegunaan bambu unik bambu cantik untuk kreasi ya sahabat ya selain kreasi untuk panel kreasi untuk bonsai dan lain-lain sahabat oke untuk semua permesa beginilah ya konten kita tentang pemasangan panel bambu unik bambu cantik kreasi alam atas kehendak ilahi bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri sampai disini dulu akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pada video selanjutnya selamat menikmati